Pedang tetesan air metu jilid 6. Setelah berhenti sebentar, kembali Tseo Teng Lei menambahkan, burung merpati pun bukan burung ngelang, perjalanan dari lok yang ketiangan juga tidak dekat. Untuk membawa surat pada kaki burung merpati, surat tersebut tak mungkin bisa terlalu panjang, nada suara Tseo Teng Lei sama sekali tanpa luapan emosi. Untuk menjelaskan peristiwa semacam itu, pasti dibutuhkan sepucuk surat yang amat panjang, maka mereka hanya bisa membagi surat tersebut menjadi 4 bagian, 4 pucuk surat yang dibawa oleh 4 ekor burung merpati, berapa ekor burung merpati yang telah kau terima 2 ekor, sahut Tseo Teng Lei, 2 ekor burung merpati dengan 2 bagian surat. 2 bagian yang mana bagian yang pertama dan bagian yang terakhir, apa yang kau ceritakan tadi tentunya termasuk bagian yang pertama, bukan? Bagaimana dengan bagian yang terakhir? Bagian yang terakhir itu sudah merupakan bagian penutup saja, hanya terdiri dari beberapa huruf, mari ku bacakan saja isi selengkapnya, dengan cepat Tseo Teng Lei membacakan isi surat tersebut selengkapnya. Dalam pertarungan ini, ada 23 orang yang tewas, luka parah 19 orang, luka ringan 11 orang, boleh dibilang sangat mengerikan keadaannya, lama setelah pertarungan itu berakhir, darah masih mengalir di mana-mana membasahi seluruh permukaan jalan raya, Hanya Chou Bong dan Kho Chian Hui yang tetap sehat walafiat, lama setelah Chou Teng Lei menyelesaikan kata-katanya, Sumacau pun baru menghela napas panjang. Orang yang tewas lebih banyak daripada yang terluka parah, sedang orang yang terluka parah pun lebih banyak daripada yang terluka ringan, bisa dibayangkan betapa sengitnya pertempuran yang telah berlangsung di sana, ya, dari sini dapat disimpulkan bahwa bukannya tiada orang yang turun tangan waktu itu, kata Chou Teng Lei hambar. Keadaan di jalan raya waktu itu ibarat sebuah bungkusan obat peledak yang sumbunya belum terbakar, asal ada satu orang saja mulai dengan aksinya, maka orang tersebut akan menjadi penyulut dari sumbu tersebut, bahkan sumbu itu segera akan tersulut, kata Sumacau pun lebih jauh, itulah sebabnya. Asalkan ada orang berani turun tangan waktu itu, bungkusan besar obat peledak tersebut akan segera meledak dan menghancur lumatkan tubuh Chou Bong maupun Siow Ko, betul, keadaan pada waktu itu memang demikianlah, tapi Chou Bong dan Siow Ko masih bisa hidup segar bugar hingga sekarang, benar, mereka berdua memang belum mati, dengan kekuatan mereka berdua. Bagaimana mungkin bisa melawan serangan dari begitu banyak orang mereka bukan hanya berdua, tapi bertiga, siapakah orang yang ketiga si sepatu paku sepatu paku sepatu paku bukan sepatu paku sungguhan, sepatu paku adalah nama dari seorang manusia, bagaimana dengan ilmu silatnya? Tidak seberapa hebat, tapi kau seperti menaruh hormat kepadanya, ya, benar Chou Teng Lei segera mengaku, terhadap orang yang berguna, aku memang selalu menaruh hormat, dia pun berguna-berguna sekali. Mungkin dia jauh lebih berguna daripada segenap anggota Chou Bong lainnya yang digabungkan menjadi satu, apakah hal ini disebabkan dia dapat menyebabkan kematian Chou Bong setiap saat mati bukan suatu kejadian yang sulit? Dia pun tak akan menyuruh Chou Bong mati setiap saat. Ujar Chou Teng Lei, asalkan Chou Bong masih hidup, dia pasti akan berpikir untuk mencari daya upaya agar bisa hidup lebih jauh, sebab dialah yang melayani kebutuhan Chou Bong. Keadaannya terhadap Chou Bong ibarat seekor anjing tua terhadap majikannya, bila setiap saat dia hanya berniat untuk mengorbankan jiwa demi Chou Bong, maka manusia semacam ini tak ada harganya untuk dipandang kelewa tinggi, sambung Chou Teng. Lei lebih jauh dengan suara sedingin es mendadak sumacau kun tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 aku memahami maksudmu, aku sangat memahami maksudmu, Chou Teng Lei memandang sekejap ke arahnya dengan pandangan dingin, dibalik sorot metu yang dingin tiba-tiba terpancar pula serentetan cahaya kegusaran yang tajam bagaikan semilu dan amat menakutkan, mendadak dia membalikan badan lalu-berlalu dari sana dengan langkah lebar. Langit kembali sudah gelap, bunga salju masih melayang jatuh menimpa atap rumah, hanya orang yang sedang kesepian baru akan mendengar suara semacam ini. Gelap tertawa sumacau kun telah berhenti sejak tadi, kini bukan saja dibalik sorot matanya tiada cahaya senyuman, bahkan sebaliknya penuh dengan pancaran sinar kesedihan. Dia hanya mendengar suara bunga salju yang berguguran, ia tidak mendengar suara langkah kaki istrinya yang melangkah masuk. Sebab sewaktu Gowan masuk ke dalam ruangan, dia sudah mulai meneguk arak. Pelan-pelan Gowan menghampirinya dan duduk di sampingnya. Ia tak pernah memujuk suaminya agar berhenti minum arak, karena dia adalah seorang perempuan yang pintar, termasuk pula seorang istri yang bijaksana, dia tahu ada sementara persoalan yang tak mungkin dapat dicegah oleh siapapun. Tapi keadaan hari ini sedikit agak berbeda dengan keadaan di hari-hari biasa, ternyata hari ini dia pun turut minum arak, bahkan meneguk dengan cepat. Sampai dia menghabiskan Gowan Arak yang ketiga, sumacau kun baru berpaling dan memandang ke arahnya. Agaknya masih pagi sekarang, dia berkata. Ya, agaknya memang demikian, agaknya kah sudah mulai minum arak ya, agaknya memang begitu, kembali Gowan menjawab dengan suara yang lembut. Dia memang seorang istri yang lembut, sangat-sangat lembut, selalu menuruti perkataan suaminya, biarpun sedang sedih atau lagi gusar, nada suaranya selalu halus dan lembut, belum pernah menunjukkan sikap mengambek ataupun marah. Tapi sumacau kun tahu dengan jelas. Kau hanya akan minum arak semenjak pagi baru bila sedang berada dalam keadaan marah, apa yang menyebabkan kau menjadi marah hari ini Gowan tidak menjawab, dia pun tidak membuka suara. Gowan hanya minum arak dengan membungkam, lalu memenuhi cawan suaminya dengan arak pula. Aku tahu apa yang menyebabkan kau menjadi marah, disebabkan kedatangan Chow Teng Lei bukan. Kau tidak senang menyaksikan kera berbicaranya terhadap diriku Gowan tetap membungkam, namun dia mengakui atas kebenaran dari ucapan tersebut. Tapi kau pun harus tahu, di hari-hari biasa, sikapnya tidak demikian, hari ini dia pun sedang marah, sumacau kun meneruskan, sebab hari ini aku selalu memuji-muji si Yoko di hadapannya, mendadak dari balik matanya tersungging suatu sinar ejekan yang amat sinis. Selama ini, dia paling benci kalau mendengar aku memuji orang lain sebagai teman yang baik di hadapannya, Apakah dia sedang cemburu? Tiba-tiba Gowan berbicara sambil mempertinggi suaranya, bahkan penuh dengan nada ejekan, bahkan aku sendiri pun tak pernah cemburu. Atas dasar apa dia merasa cemburu? Biasanya Gowan adalah seorang perempuan yang lembut, sangat lembut, tapi sekarang dia telah menghabiskan lima cawan arak. Arak yang diminumnya barusan adalah harak yang biasanya paling digemari sumacau kun, padahal arak kegemaran sumacau kun adalah harak keras, arak yang paling keras. Bila seorang perempuan yang di hari-hari biasa jarang minum arak, tiba-tiba saja menghabiskan lima cawan arak keras, maka apapun yang diakatakan waktu itu patut untuk dimaafkan. Jangan lagi perempuan, seorang lelaki yang jarang minum arak, bila tiba-tiba dia menghabiskan lima cawan arak keras dan mengoceh tidak keruan, dia pun pantas untuk dimaafkan. Maka sumacau kun tertawa bergelak. Kau memang sedang cemburu, kau selalu merasa cemburu terhadap Chou Teng Lei, seolah-olah mengira aku dapat menganggap dia sebagai perempuan saja, aku tahu, kau tak berakal menganggapnya sebagai perempuan, dia pun tidak menganggap kau sebagai perempuan, Gau Wan menghabiskan secawan lagi, dia selalu menganggap kau bagaikan putranya, bila tiada dia, padahal kekatnya kau tiada kedudukan seperti hari ini, nada suaranya tiba-tiba menjadi parau, tanyanya lagi kepada suaminya, Mengapa kau tak melakukan sedikit pekerjaan atas prakarsa sendiri, agar ia tahu bahwa kau pun bisa hidup tanpa dia sekalipun? Mengapa kau tak pernah membuktikan kepadanya sumacau kun tidak menjawab, dia pun tidak membuka suara. Seperti juga istrinya, dia minum arak dengan mulut membungkam, lalu memenuhi cawan istrinya dengan arak. Tapi Gau Wan tidak minum lagi, dia segera menjatuhkan diri ke dalam pelukan suaminya dan menangis terseduh-seduh. Sumacau kun tidak menangis, bahkan dalam kelopak matanya pun tiada cahaya air mata. Dia seakan-akan sudah tak berair mata lagi. Di dalam bangunan gedung yang megah, di balik kebun yang luas dan indah, terdapat sebuah sudut bangunan yang sepi, di sudut bangunan tersebut terdapat sebuah pintu yang amat sempit. Dari balik pintu itu bergema suara petikan harpa yang merdu merayu, tapi siapapun tidak tahu tempat apakah di balik pintu tersebut dan tiada orang yang pernah tahu siapakah pemetik harpa itu. Sebab daerah tersebut telah ditetapkan oleh Chou Teng Lei sebagai daerah terlarang, bila ada orang berani melangkah masuk ke dalam daerah terlarang itu, bila kaki kirinya yang melangkah masuk lebih dulu, kaki kirinya akan dipotong, bila kaki kanannya dulu, maka kaki kanannya dulu yang akan dipotong. Peraturan tersebut nampak amat sederhana, tapi di balik kesederhanaan tersebut justru mendatangkan hasil yang manjur. Entah datang dari tempat kediaman Sumacaukun ataukah dari ruang kecil kediaman Chou Teng Lei, untuk sampai ke situ maka orang mesti melewati sebuah jalanan yang amat panjang. Dengan membawa sebuah payung dan menerobos salju, Chou Teng Lei berjalan menelusuri jalanan yang kecil itu menuju daerah terlarang. Meskipun ia tidak mengeluarkan ilmu meringankan tubuhnya, bekas kaki yang tertinggal di atas permukaan salju pun amat tipis. Di sudut sana, terdapat pintu sempit yang selalu dalam keadaan tertutup rapat. Chou Teng Lei mendekati pintu itu, mula-mula mengetuk tiga kali, kemudian mengetuk satu kali lagi, kemudian setelah menunggu amat lama baru pintu itu terbuka sedikit. Yang membukakan pintu adalah seorang gadis yang cantik, dengan mengenakan pakaian berwarna putih salju, paras mukanya amat cantik dan menawan hati. Dengan suara yang rendah dan penuh hormat, Chou Teng Lei segera bertanya, apakah Los Yan Seng telah bangun? Telah bangun sejak tadi, orang yang berusia lanjut memang bangunnya kelewat pagi, mungkin mereka tahu sisa hidupnya sudah tak lama, maka setiap saat dan kesempatan dipergunakan dengan sebaik-baiknya, di balik pintu adalah sebuah halaman kecil yang sepi, di tengah hembusan angin dingin, terendus bau harum bunga BWE yang semerbak. Di bawah sebatang pohon syong yang besar, berdiri sebuah gardu kecil bersegi enam, seorang kakek sedang duduk dalam gardu sambil menikmati bunga salju yang berterbangan di angkasa, dia seolah-olah terpesona oleh pemandangannya. Tiada orang yang tahu usia serta namanya, bahkan dia sendiri pun sudah melupakan hal tersebut. Perayawakan tubuhnya kurus lagi kecil, dari kejauhan dia nampak seperti seorang bocah berusia 8-9 tahunan, kepalanya yang botak persis seperti kulit kepala yang keras, sedangkan wajahnya penuh dengan kerutan-kerutan yang meninggalkan bekas penderitaan serta pengalaman yang cukup luas. Usia yang tak berperasaan telah membuat tubuhnya sama sekali menjadi kusut, namun sepasang matanya justru masih sering memancarkan sinar berkilauan yang mengartikan kecerdasan dan kesegaran bagaikan seorang anak kecil. Berada dalam keadaan demikian, sepasang matanya nampak seperti lautan biru yang berada di bawah cahaya matahari. Dengan sikap yang sangat menghormat, Shou Teng Lei berdiri di luar gardu kecil, kemudian setelah memberi hormat, katanya pelan, aku lihat air muka Losian Seng jauh lebih cerah ketimbang sewaktu aku datang tempoh hari, seperti menjadi muda 20 tahun secara tiba-tiba, sebenarnya kakek itu tidak memandang ke arahnya, juga tidak berniat menggubrisnya, tapi sekarang ia berpaling secara tiba-tiba dan berkedip berulang kali. Kau benar-benar melihat aku seperti lebih muda 20 tahun tentu saja, kalau begitu kau adalah seorang buta, seorang buta yang tolol dan goblok, walaupun kakek itu sedang memaki orang, suaranya kedengaran amat riang. Apakah tidak kau lihat usiaku sekarang seolah-olah 40 tahun lebih muda? Shou Teng Lei segera tertawa. Gadis berbaju serba putih itu berjalan ke sisi kakek tersebut, si kakek segera menarik tangannya dan menggenggamnya rat-rat. Kesemuanya ini tak lain berkat jasanya, kakek itu berkata lagi sambil tertawa, hanya gadis muda yang cantik seperti dia baru dapat membuat seorang kakek menjadi muda kembali, kesemuanya ini pun berkat jasaku, sambung Shou Teng Lei cepat, akulah yang mengirim dia kemari, tapi aku tak merasa berterima kasih kepadamu, walau hanya sedikit pun, kakek itu mengeripkan lagi matanya secara licik dan nakal, aku tahukah sedang menjilat pantatku, ingin mengorek sesuatu lagi dari dalam benaku, ternyata Shou Teng Lei tidak mencoba menyangkal. Maka kakek itu bertanya lagi, apa yang ingin kau korek dari benaku kali ini tentang seseorang, siapa siow Lei hiat senyuman yang semula menghiasi wajah kakek itu mendadak lenyap tak berbekas, bahkan sepasang matanya yang berkilat pun kini berubah menjadi keabu-abuan. Siow Lei hiat, siow Lei hiat, kakek itu bergumam tiada hentinya, dia masih hidup. Dia belum mati belum kembali kakek itu menghela nafas panjang. Sekarang aku baru mengerti, manusia macam apakah dirimu itu, dengan jari tangannya yang kurus kering, dia menuding ke hidung Shou Teng Lei, kemudian melanjutkan, kau adalah telur busuk yang paling luar biasa, manusia yang paling tolol, paling goblok dan paling dungu, maka hanya kau yang berani mengusiknya, Shou Teng Lei tetap membungkam, dia tidak menjadi gusar karenanya. Bagaimanapun kakek tersebut akan bersikap kepadanya, dia seakan-akan tak akan menjadi gusar, sebab hanya kakek ini yang bisa memberitahukan segala persoalan yang ingin diketahui olehnya. Aku tidak berniat mengusiknya, kata Shou Teng Lei, aku hanya ingin mengetahui dua hal yang menyangkut dirinya, dua hal yang mana kepandaian silatnya serta senjata andalannya. Mendadak kakek itu nampak seperti amat tegang, padahal seorang kakek seperti dia tidak seharusnya bersikap begini tegang. Kau pernah melihat senjata apakah yang dia pergunakan tanyanya kepada Shou Teng Lei? Belum pernah tentu saja kau belum pernah melihatnya, kakek itu menjadi lega kembali, sebab hanya sukma-sukma gentayangan dalam neraka yang pernah melihat, belum pernah ada orang yang melihat senjatanya sama sekali tak pernah, seperti dia pun tak pernah akan melihat bekas air mata saja, bekas air mata. Bekas air mata siapa? Bekas air mata Siao Taisu, siapakah Siao Taisu? Siao Taisu adalah ayahnya Siao Lei Long, selama ini Shou Teng Lei selalu menganggap dirinya sebagai orang yang amat cerdik, tapi sekarang ia sendiri pun dibikin kebingungan. Ia tak habis mengerti terhadap perkataan dari kakek itu, kembali dia bertanya, mengapa dia tak dapat melihat bekas air mata ayahnya? Sebab, bila dia melihat bekas air mata tersebut, dia akan mati oleh bekas air mata, bekas air mata pun bisa membunuh orang Siao Teng Lei semakin tidak mengerti. Kakek itu memandang ke tempat kejauhan, dibalik sorot matanya seolah-olah penuh dengan perasaan sedih dan ngeri, seakan-akan seseorang yang menyaksikan suatu peristiwa yang tak bisa dipahami maupun dimengerti. Entah berapa lama kemudian, dia baru pelan-pelan menggerakkan tangannya yang kusut dan mengambil sebuah harpa dari hadapannya. Kriying, kriying, bunyi senar harpa bergema memecahkan keheningan. Tiap puh, menarilah untukku, mantel perak terlepas dari atas bahu, si gadis berbaju perak itu masih tetap berpakaian perak. Baju berwarna perak dikombinasikan dengan gaun panjang berwarna perak pula. Mengikuti liak liuknya tubuh yang ramping, gaun panjang berterbangan ke sana kemari hingga tampak sepasang kakinya yang indah dan penuh daya tari. Tiada orang yang bisa melukiskan tariannya, juga tiada orang yang dapat melukiskan keindahan sepasang kakinya. Bahkan T. S. H. O. U. dan T. Ching Leng yang paling mengerti menikmati perempuan pun hanya bisa berkata demikian, padahal kekatnya aku tidak percaya kalau di tubuh seorang manusia bisa tumbuh sepasang kaki yang begitu indah. Irama harpa tiba-tiba berubah menjadi amat murung, sedih dan pedih, sedang seng penari pun membawakan tariannya bagaikan daun kering yang berguguran terhembus angin, indah sekali, indah yang menggetarkan perasaan. Mendadak cahaya air matemulai memenuhi kelopak matisik kakek tersebut. Kriying, tau-tau senar harpa putus jadi dua dan irama yang memedihkan pun segera terhenti. Seng penari yang membawakan tarian jatuh melingkar di tanah, bagaikan burung angsa yang tenggelam di balik awan. Kemudian suasana berubah menjadi tenang dan hening, begitu tenang, begitu indah. Sementara titik-titik air matemulai jatuh berlinang membasahi wajah kakek itu, setetes demi setetes jatuh bercucuran. Beginilah macam bekas air mata, kakek itu bergumam, beginilah bekas air mata, bagaimana sih bentuknya tiada keduanya di dunia ini, sempurna sama sekali tanpa cacat sedikitpun, kata kakek itu, tiada senjata tajam di dunia ini yang bisa lebih tajam daripada pedang tersebut, lalu lanjutnya, ya, sebilah pedang, sebilah pedang yang sempurna tanpa cacat, seperti juga tarian dari tiap uu, mengapa pedang tersebut dinamakan bekas tetesan air mata? Sebab di atas pedang tersebut terdapat bekas tetesan air mata. Ketika pedang tersebut sedang ditempa, bila ada air mata yang menetes ke atas pedang makan akan timbulah bekas tetesan air mata yang tak pernah dapat terhapus untuk selamanya, bekas tetesan air mata siapa? Air mata siyao taisu, siyao taisu yang tiada keduanya di dunia ini, pedang mestika bila muncul, dewa dan setan akan ketakutan, prinsip ini cukup kupahami, tapi aku tak habis mengerti mengapa siyao taisu harus meneteskan air mata karena pedang itu sebab dia bukan hanya pandai membuat pedang, ia pun menguasai ilmu perbintangan, nada suara kakek tersebut penuh nada kepedihan, tatkala pedang itu keluar dari tempaan. Dari atas senjata tersebut dia telah menangkap suatu hawa sesat yang luar biasa, bagaimana maksudmu kakek itu menghela nafas panjang? A-a-a-a-i, tadi kau toh sudah bilang bila pedang mestika muncul, dewa dan setan pun akan ketakutan. Begitu pedang tersebut muncul, segera terasalah bahwa sesat yang menyertai senjata tersebut, bukan saja pedang itu akan mencari korban setiap muncul dari sarungnya, bahkan. Dia pun membutuhkan pula korban sajian dari seseorang yang paling dekat dengan Xiao Taishu sendiri, bukankah orang yang berada paling dekat dengan Xiao Taishu adalah Xiao Lehiat. Benar kakek itu sedih, sejak pedang itu selesai dibuat, Xiao Taishu sudah mengetahui kalau putra tunggalnya bakal tewas di ujung pedang tersebut, mengapa ia tidak musnahkan saja pedang itu sebab dia tak tega, juga tak berberani. Pedang tersebut merupakan hasil karyanya yang paling berhasil, sudah barang tentu dia tak tega untuk menghancurkannya, tentang persoalan ini Xiao Taishu cukup mengerti. Tapi aku tak habis mengerti, apa sebabnya ia tak berani memusnahkannya bila takdir sudah mengatur demikian, siapakah yang berani melawannya? Apalagi sesuatu yang telah dijadikan takdir, tiada kekuatan manusia yang bisa melawannya, dari sorot metu si kakek tersebut kembali memancar keluar sinar ngeri dan seram, lanjutnya, bila Xiao Taishu menghancurkan pedang itu, siapa tahu akan timbul bencana yang lebih mengerikan lagi yang akan menimpa putra tunggalnya itu, kemudian dengan kera apa Xiao Taishu mengatur pedang tersebut berkilat sepasang metu Cho Teng Lei. Xiao Taishu mempunyai tiga orang murid, muridnya yang pertama memperoleh ilmu perbintangannya, ya, aku pun mendengar orang bilang kalau dalam dunia perselatan terdapat seorang kakek pengasah pedang yang pandai meramal, mungkin orang inilah murid pertama dari Xiao Taishu ucap Cho Teng Lei. Kakek itu manggut-manggut. Murid kedua dari Xiao Taishu yakni Xiao Hongcu mendapat ilmu membuat pedang darinya, dia pun menjadi seorang kiamsu, empu ahli pedang, yang termashur di kemudian hari. Xiao Hongcu tergerak hati Xiao Teng Lei, apakah Xiao Taishu yang kemudian menciptakan senjata kaitan li piat kau itu ya, dialah orangnya kedua orang itu hampir semuanya merupakan manusia-manusia luar biasa, tapi Xiao Taishu telah mewariskan ilmu pedangnya yang paling membanggakan itu untuk muridnya yang ketiga, bahkan mewariskan pula bekas tetesan air matanya kepada orang itu. Mengapa harus diwariskan kepadanya? Karena orang ini bukan saja berjiwa besar, berhati besar, berhati bajik, suka mengasingkan diri, pun tak punya ambisi untuk mencari nama ataupun pahala, dia pun tak pernah membunuh orang. Setelah mewarisi segenap ilmu pedang dari Xiao Taishu, tentu saja tiada orang yang bisa merampas pedang tetesan air matu itu dari tangannya, kata Xiao Teng Lei, sudah barang tentu manusia bijaksana seperti ini tak berakal mencelakai pula putra tunggal gurunya, ya, bahkan saat dia berusia 30 tahunan, orang itu sudah mengasingkan diri di tengah gunung dan bersumpah tak melangkah lagi ke dalam dunia keramaian, setelah matipun dia ingin dikubur bersama pedang tetesan air matu di atas bukit itu, di bukit mana entahlah. Tiada orang yang tahu, Xiao Teng Lei segera menghela nafas panjang, katanya, justru karena kejadian inilah maka di dalam dunia persilatan telah kekurangan seseorang ahli pedang, juga kekurangan sebilah senjata mestika. Suatu keuntungan bagi umat manusia, ataukah ketidak beruntungan tapi Xiao Lei Hiatoh masih dapat hidup terus karena kejadian ini, benar kata Xiao Teng Lei pula, bagaimanapun juga Xiao Lei Hiat belum sampai mati oleh pedang tetesan air mata, paling tidak ia masih hidup hingga sekarang, walaupun suaranya penuh nada sedih, tapi sepasang matanya justru memancarkan cahaya berkilauan, seperti lelaki hidung belang, hidung bangor yang melihat seorang gadis bugil berdiri di depan pembaringannya. Menanti dia mendungakan kepalanya lagi, kakek yang berada dalam gardu itu sudah tertidur pula. Salju masih turun rintik-kerintik, pintu kecil pun setengah terbuka. Saat itu Xiao Teng Lei sudah keluar sedang tiapul siap untuk menutup pintu. Asal pintu ini sudah tertutup, maka tempat tersebut seolah-olah terpisah sama sekali dengan dunia luar. Tiapul hanya berharap tak pernah ada lagi orang yang mengetuk pintu, agar dia dan kakek itu hidup bebas di sana, karena dia sudah tiada menaruh harapan lagi terhadap dunia luar, sama sekali tiada kesan apa-apa. Sebab perasaannya sekarang sudah mati, yang tertinggal tak lebih hanya sebuah tubuh yang kaku dan sepasang kaki. Sepasang kakinya ini bagaikan gading gajah, tanduk menjangan, bagian yang paling berharga dalam kehidupannya, dan di sini juga letak dari sumber ketidakberuntungannya. Andai kata ia tidak memiliki sepasang kaki itu, mungkin dia hidup sebagai manusia lain, bisa jadi kehidupannya jauh akan lebih berbahagia. Tiapul berdiri di balik pintu kecil dengan kepala tertunduk, dia hanya berharap Shou Teng Lei berlalu dari situ secepatnya. Apa mau dibilang, Shou Teng Lei justru telah membalikan badan, menatapnya dengan sutau pandangan yang aneh, lama sekali mengawasinya tanpa berkedip. Selama beberapa hari ini, apakah kehidupanmu bisa dilewatkan dengan baik ya? Sangat baik, nada suara Tiapul sama sekali tak berperasaan, hampir sedingin dan sekaku suara Shou Teng Lei. Asal kau bersedia, kau dapat berdiam untuk selamanya di sini, kata Shou Teng Lei lagi, aku pun jamin tak akan ada orang yang berani mengganggumu, terima kasih, tapi aku pun dapat mengirim kau ke suatu tempat yang lain, ujar Shou Teng Lei lebih jauh, asal aku senang, setiap saat aku dapat mengantarmu ke tempat lain, aku tahu ada sementara orang yang berharap aku dapat berbuat demikian, tiba-tiba Tiapul membungkukan badan seperti anak domba yang terkejut, lalu mundur ke sudut di belakang pintu dan menggumpal diri menjadi satu. Melihat hal itu Shou Teng Lei tertawa senang. Sudah barang tentu aku tak akan berbuat demikian, di balik sinar matanya terkandung cahaya kekejian. Aku tak lebih hanya menginginkan kau tahu, kau mesti berbaik kepadaku sebab kau telah berhutang budi kepadaku, Tiapul segera mendongakan kepalanya dan menatapnya tajam-tajam. Dengan care apa aku mesti berbaik kepadamu? Apakah aku harus menemani kau naik ranjang? Tiba-tiba perempuan itu berseru. Jangan dilihat sikapnya yang begitu anggun seperti perempuan tingkat tinggi, nyatanya care perempuan ini berbicara jauh lebih busuk daripada ucapan seorang lontek. Tentunya kau sudah pernah mendengar, ilmuku bermain di ranjang sangat hebat dan tiada tandingannya di dunia ini, setiap lelaki yang pernah tidur denganku, mereka tak akan melupakan untuk selamanya. Apalagi bila sepasang kakiku sudah ikut bergerak, oh oh oh, jangan ditanya bagaimana nikmatnya kaum pria merasakannya, mungkin mimpi pun kau tak pernah membayangkan, ia mulai tertawa, makin lama tertawanya semakin kalap dan memekikan telinga. Tapi aku tahu, kau tak berakal menyukai aku, sebab yang kau sukai bukan aku, kau hanya menyukai seseorang, hidupmu sepanjang masa hanya untuknya, ia belum sempat menyelesaikan kata-katanya ketika. Loh-oh-oh-oh tahu-tahu Tseo Teng Lei telah mengayunkan tangannya dan menampar wajahnya keras-keras. Dengan cepat di atas pipinya yang putih dan cantik itu telah membekas lima buah jalur merah yang membengkak, namun rasa ngeri dan takut yang memancar di wajahnya malah hilang lenyap tak berbekas, sebagai gantinya terselip sikap sinis dan penuh hinaan. Tseo Teng Lei segera menelikung tangannya kuat-kuat ke belakang tunggung, membuat gadis itu kesakitan dan mengucurkan air mata, kemudian sepatah demi sepatah ia baru berkata, kau keliru besar, dengan pancaran sinar mata penuh rasa penderitaan dan emosi, dia meneruskan, sekarang juga aku akan membuat kau mengerti, kesalahanmu itu terlalu besar. Tengah malam sudah lewat. Suasana dalam sebuah gedung kecil itu gelap gulita, tanpa setitik cahaya pun. Tiap uang berbaring di atas pembaringannya dalam keadaan bugil, di bawah cahaya lentera, sepasang kakinya nampak lebih indah dan merangsang napsu, membuat siapapun akan rela masuk neraka asal dapat menikmati sepasang kakinya itu. Kini, air matanya sudah tidak bercucuran lagi. Bila teringat kembali penghinaan, penderitaan dan kesengsaraan yang pernah dialaminya barusan, maka penghinaan, penderitaan dan kesengsaraan yang pernah dialaminya di masa lampau hanya berupa permainan kanak-kanak belaka. Pada hakikatnya, dia tak bisa membayangkan kalau dalam dunia saat ini masih terdapat seorang manusia yang lebih buas dan kejam daripada seekor binatang. Pintu penghubung di luar halaman telah tertutup rapat, Siu Teng Lei sudah pergi sejak tadi, dan sekarang Tiap uang lamat-lamat mendengar ada suara pemuda sedang berbincang-bincang. Suara itu amat lirih, tapi lamat-lamat Tiap uang masih mendengar kalau dia sedang memberitahukan kepada Siu Teng Lei bahwa Sumat Chow Kun jatuh sakit secara tiba-tiba, bahkan sakitnya amat parah, sudah beberapa orang tabib diundang datang, tapi hasilnya selalu nihil. Atas nasihat dari para tabib, akhirnya diputuskan Sumat Chow Kun perlu untuk beristirahat beberapa saat guna memulihkan kembali kesehatannya sehingga untuk sementara waktu tidak menerima tamu. Siu Teng Lei segera membungkam dalam seribu bahasa setelah mendengar laporan tersebut, sampai lama, lama sekali, dia baru bertanya kepada pemuda itu, maksudmu, ia tak dapat menerima tamu? Ataukah semua orang tak dapat dijumpai agaknya siapa saja tak akan ditemui, termasuk aku mungkin begitu, maka Hu Jin sengaja menitahkan kepadamu untuk menyampaikan kabar tersebut untukku, agar aku tidak mengganggu ketenangannya lagi? Hu Jin cuma bilang, harap segala urusan yang hendak dibicarakan Chow Sian Seng ditunda pelaksanaannya, biar Locong Piao tahu sembuh lebih dulu, kau telah bertemu dengan tabib-tabib yang diundang Hu Jin ketiga-tiganya telah kujumpai semua, kemudian pemuda tersebut menyebutkan ketiga nama tabib itu. Tak salah lagi, mereka adalah tabib-tabib kenamaan dari Tiang An. Apa yang mereka katakan kembali Chow Teng Lei bertanya, apakah mereka semua mengatakan Locong sakit parah dan bila keadaan dibiarkan berlarut, maka keselamatan jiwannya sangat berbahaya. Kemudian setelah termenung lama sekali, dia baru menghela nafas sambil melanjutkan, padahal beberapa hari ini dia tidak seharusnya jatuh sakit, sakitnya sungguh tidak kebetulan, mengapa tampaknya pemuda itu pun merupakan orang kepercayaan Chow Teng Lei, itulah sebabnya dia berani mengajukan pertanyaan tersebut. Tiap uu yang berada dalam ruangan mendadak merasakan tubuhnya mengejang keras, karena dia mendengar Chow Teng Lei kembali mempergunakan care yang paling keji dan paling buas untuk mengutarakan ucapannya sepatah demi sepatah, sebab dua hari kemudian Chow Bong pasti akan datang kemari. Bab 9. Belum terlambat Fajar baru menyingsing. Dari ujung jalan sana tampak seekor kuda dilarikan cepat-cepat menembusi badai salju menuju ke kota Lokjang. Penunggangnya mengenakan pakaian berwarna hijau dengan topi yang amat lebar, dia memakai topinya rendah-rendah sehingga separuh bagian wajahnya hampir tertutup. Kepandaian orang ini dalam menunggang kuda amat hebat, tapi begitu memasuki wilayah kota Lokjang, dia segera melompat turun dari kudanya, seakan-akan bukan saja enggan diketahui wajah aslinya oleh orang lain, dia pun tak ingin orang lain mengetahui gerakan tubuhnya yang lincah. Padahal baru pertama kali ini dia datang ke Lokjang, orang-orang Lokjang belum ada yang pernah bertemu dengannya. Fajar bulan kedua di kota Tiang'an, sama dinginnya dengan keadaan di Lokjang, kebanyakan orang masih bersembunyi di balik selimut masing-masing, tapi Chow Teng Lei sudah bangun dari tidurnya. Biarpun semangat dan kesegarannya amat baik, sayang paras mukanya justru kelihatan amat berat dan serius. Suma Chow Koon sudah beberapa hari jatuh sakit, kondisinya sama sekali belum ada perubahan, tidak heran kalau perasaannya kurang begitu cerah. Beberapa hari terakhir ini dia belum sempat bertemu dengan Suma Chow Koon, saban kali dia hendak pergi menengotnya, selalu dihadang oleh Gowen. Suasana di ruang dalam penuh dengan bau harumnya obat-obatan, wajah Gowen nampak lesu dan murung, tapi sikapnya telah kukuh dan tegas, kecuali dia dan Tabib yang memeriksa penyakit, semua orang dilarang masuk ke dalam, termasuk Chow Teng Lei sendiri. Padahal baru pertama kali ini dia bersikap kurang sopan terhadap Chow Teng Lei. Menghadapi sikap demikian ini, Chow Teng Lei sama sekali acuh-ta'acuh, malah dia berkata begini kepada orang lain, demi keselamatan suaminya, entah perbuatan apapun yang dilakukan seorang wanita, semua perbuatannya itu pantas untuk dimaafkan. Saat ini Fajar baru menyingsing, tapi di dalam kebon sudah ada dua orang tamu yang menunggu Chow Sian Seng. Kedua orang tersebut yang satu Sikian yang lain Sisi Ye, mereka adalah Tabib kenamaan dari kota Tiang An. Bila di hari-hari biasa, mereka pasti masih bersembunyi di balik selimut dekat tungku pemanas untuk menghangatkan diri. Tapi pagi ini belum lagi Fajar menyingsing, mereka telah diundang datang oleh orang yang diutus Chow Teng Lei, bahkan tidak mempersilahkan mereka masuk ke ruangan yang hangat, melainkan disuruh menanti di luar gardu. Bila bulan ke-6, di luar gardu tentu banyak aneka bunga indah, angin yang semilir tentu akan membuat suasana terasa bertambah segar dan nyaman. Tapi sekarang, angin dingin masih berhembus kencang bagaikan sayatan pisau, biarpun kedua orang Tabib itu sudah mengenakan pakaian tebang walaupun tangannya sudah digarang di atas tungku pemanas, tahu wajahnya menghijau karena kedinginan, kalau bisa mereka ingin sekali membuka dua resep obat cuci perut untuk Chow Teng Lei. Sudah barang tentu ingatan demikian hanya bisa tersimpan dalam hati dan tak berani diutarakan keluar, apa akibatnya bila melukai Chow Sian Seng, mungkin setiap keluarga di kota Tiang An sudah mengetahuinya dengan jelas. Maka dari itu sewaktu Chow Teng Lei muncul di ujung jalan sana, mereka berdua segera mengunjukkan wajah riang dan menjura sambil menyampaikan salam. Sikap Chow Teng Lei terhadap mereka pun cukup sungkan. Dalam suasana yang begini dingin dan mempeku, aku tidak mengundang kalian berdua duduk dalam ruang penghangat, melainkan mempersilahkan kalian berada di sini, tentunya kamu berdua merasa sangat keheranan, bukan dalam hati mereka memang keheranan, namun di mulut tak berani mengutarakannya keluar. Saat salju hampir berakhir, bunga BWE justru mencapai saat untuk mekar, ujar Sietai Hau cepat, sudah pasti tuan seorang seniman, jangan-jangan kami sengaja diundang untuk menikmati bunga salju, aku memang berniat mengundang kalian berdua untuk melihat semacam benda, tetapi benda tersebut bukan pula salju, kalau bukan salju lantas apa? Kulit badan Soat Hujin di pesang gerahan luar kota milik Sietai Hau lebih putih dari salju, sedangkan Nona Hoa yang diajak tidur Kian Tai Hau semalam jauh lebih edah daripada bunga BWE di sini, kata Tso Tenglei sambil tersenyum, kalau maksudku hanya mengundang kalian guna menikmati salju atau bunga BWE, buat apa mesti mengundang kalian kemari kedua orang tabib kenamaan itu segera merasakan peluh dingin mulai jatuh bercucuran. Istri mereka sendiri pun tidak mengetahui akan rahasia ini, dari mana Tso Tenglei dapat mengutarakannya sejelas itu? Bilakah sudah berada di hadapan seseorang yang dapat mengutarakan semua rahasia pribadimu secara gamblang, apalagi yang berani kau katakan? Harap kalian berdua mengikuti aku, walaupun senyum Tso Tenglei tampaknya mengandung maksud-maksud tak beres, terpaksa Sia Taihu dan Kian Taihu harus mengikuti juga di belakangnya. Ketika tiba di depan sebuah selokan yang terbuat dari batu putih, Tso Tenglei segera memerintahkan orang untuk membuka lapisan batu di atasnya, kemudian baru berpaling sambil katanya kepada mereka berdua, harap kalian berdua melihat sendiri, benda apakah ini jelas tempat itu adalah selokan dan siapa saja akan mengetahuinya sebagai selokan. Selokan inikah yang akan ditunjukkan Tso Tenglei kepada mereka dengan mengundang kehadiran mereka sepagi buta ini? Apa indahnya dengan selokan tersebut? Tanpa terasa Sia Taihu maupun Kian Taihu menjadi tertegun dan berdiri melongo. Sio Tenglei berdiri terus di situ sambil mengawasi selokan tersebut dengan termanggul seakan-akan tiada benda lain yang lebih edah di dunia ini ketimbang selokan tersebut. Kian Taihu nampak jauh lebih gelisah dan tak sabaran, tiba-tiba ia menegur, tampaknya tempat tersebut tak lebih hanya sebuah selokan, tepat sekali. Tampaknya memang tak lebih cuma sebuah selokan, kata Tso Tenglei hambar, karena memang selokanlah yang kulihat, bagaimana mungkin bisa mirip yang lain sekali lagi Sia Taihu dan Kian Taihu terbungkam dalam seribu bahasa. Pelan-pelan Tso Tenglei berkata lebih jauh, selokan ini terbuat dari batu putih yang kuat dan kokoh, halus dan rapta dan tak pernah tersumbat, dari kamar tinggal suma Chowtun suami-isteri, langsung tembus keluar ke kebun bunga, langsung dan tiada hambatan lain, walaupun kedua orang tabib ini menguasai ilmu pertabiban, namun kali ini mereka benar-benar tak dapat menebak obat apa yang dijual dalam cupu-cupu orang. Apalagi jika ada angin berhembus lewat, mereka serta-merta mengendus bau obat yang semerbak. Sejak tadi sebenarnya seluruh permukaan batu telah dibersihkan dari salju yang menggenangi selokan dan tak ada kotoran lain yang harus dibersihkan. Ketika mereka mengendus bau obat-obatan inilah, dalam selokan tampak mengalir segumpal air kotor berwarna coklat, mengalir lewat di atas permukaan selokan tersebut. Shou Teng Lei segera menggapai seorang pembantunya yang segera menggunakan sebuah mangkuk kecil untuk mengambil air kotor tadi lalu dipersembahkan ke hadapan kedua orang tabib kenamaan itu. Coba kalian periksa, cairan apakah itu tanpa dilihat pun kedua tabib itu tahu cairan apakah yang berada dalam mangkuk. Tentu saja cairan tersebut bukan air pecomberan, tak mungkin air pecomberan mengandung obat. Dengan pandangan sedingin salju, Shou Teng Lei mengamati wajah mereka, kemudian katanya, Aku pikir kalian berdua tentu sudah tahu bukan, cairan apakah itu kian tai hu ingin berbicara, namun bibirnya seakan-akan terjahit terapat, tak sepatah katapun yang sanggup diutarakan keluar. Apalagi si ee tai hu, malahan mulutnya terkatup kencang dan tak mungkin dibuka kembali. Inilah obat yang kalian resepkan untuk locong kemarin, dimasak semenjak malam kemarin hingga sekarang dan baru mendidih. Menurut apa yang ku ketahui, setiap kali resep, obat tersebut paling tidak bernilai 50 tahil, paras muka kedua orang tabib itu mulai berubah. Sebelum mereka mengecapkan sesuatu, Shou Teng Le telah berkata lebih lanjut, semangkuk obat tersebut semestinya harus mengalir masuk ke dalam perut Sumat Chow Kun, bagaimana mungkin bisa mengalir ke dalam selokan? Aku benar-benar tak mengerti, setelah berhenti sejenak, dengan sepasang metu yang mencorongkan sinar tajam, dia melanjutkan, untung saja aku tahu, pasti ada orang yang memahami kejadian ini, siapa tanya si ee tai hu tergagap, siapa yang memahami kejadian ini kau bagaikan dicambuk dengan pecut yang berpisau, si ee tai hu bergetar keras dan hampir saja tak sanggup berdiri tegak. Bila kau pun tidak paham, sudah pasti hal ini disebabkan tempat ini kelewat panas, nada suara Shou Teng Le tiba-tiba berubah kembali menjadi lembut, bila seseorang lagi kepanasan, memang seringkali banyak masalah yang tak bisa diingat lagi olehnya, kepada pembantunya dia lantas menitahkan, ayo cepat kalian bantu si ee tai hu untuk melepaskan mantelnya, buru-buru si ee tai hu memegang mantel kulitnya kencang-kencang, lalu serunya tergagap, tak perlu sungkan-sungkan, tak usah sungkan-sungkan, mantel ini tak boleh dilepaskan, memakai mantel kulit yang tebal saja masih kedinginan setengah mati, apalagi kalau dilepas, bisa mati kedinginan. Dua orang lelaki kekar itu tetap berdiri di kedua belah sisi si ee tai hu, seakan-akan setiap saat sudah siap membantunya untuk melepaskan mantel kulit itu. Sedangkan Shou Teng Le kembali telah bertanya dengan suara yang amat lembut, kau benar-benar tidak kepanasan si ee tai hu menggelengkan kepalanya berulang kali. Kalau begitu kau pasti sudah teringat bukan, obat yang seharusnya ditelan ke dalam perut, mengapa bisa mengalir dalam selokan? Shou Teng Le bertanya lebih jauh, apakah hal ini dikarenakan di penderita tersebut? Memang padahal kekatnya tidak sakit. Aku tidak tahu. Shou Teng Le segera tertawa dingin, sementara dua orang lelaki kekar yang berdiri di kedua belah sisinya telah mencengkeram bahwa si ee tai hu kencang-kencang. Akhirnya tak tahan lagi si ee tai hu berteriak keras, aku benar-benar tak tahu, padahal kekatnya aku belum pernah berjumpa dengannya, kelopak matel Shou Teng Le tiba-tiba saja berkerut kencang. Kau tak pernah berjumpa dengannya? Kau tak berpertemu dengan sumacau kun serunya. Ya, aku tak berpertemu dengannya, aku benar-benar tidak bertemu dengannya, bukankah istrinya mengundang kau untuk memeriksa penyakitnya? Bagaimana mungkin kau malah tak berpertemu dengannya? Jangan lagi orangnya, bayangannya pun belum pernah kujumpai, teriak si ee tai hu makin gelisah, dalam rumah itu hakikatnya tiada bayangan tubuhnya, Shou Teng Le segera berdiri membungkam di situ, memandang ke langit nan kelabu, dia berdiri tenang sampai lama. Lama kemudian ia baru pelan-pelan berpaling menatap ke wajah kian tai hu dan sepatah demi sepatah kata bertanya, bagaimana dengan kau? Apakah kau pun tidak bertemu dengannya? Aku pun tidak bertemu, jawab kian tai hu jauh lebih tenang, sesungguhnya suma tai hiap tak ada di rumah, suma hu jin mengundang kami tak lebih hanya memeriksakan penyakit dari sebuah ruangan yang kosong. Baru selesai perkataan itu diutarakan, mereka sudah mendengar suara dari gowan, istri suma chau kun menambahkan, bila ada orang bersedia membayar 500 tahi lemas murni, masih banyak tabib yang bersedia memeriksa penyakit yang diderita rumah kosong, lain kali bila aku hendak mencari lagi, pasti akan ku cari mereka yang rada tidak takut dingin. Kalau dibilang tempat tersebut terdapat orang sakit, maka orang itu sudah pasti adalah gowan. Paras mukanya sekarang kuning kepucat-pucatan dan lesu, sorot matanya yang semula jeli, kini berubah menjadi merah darah. Dengan sorot metu yang menakutkan, ia mengawasi tabib-tabib yang takut kedinginan itu, lalu berkata, aku tidak lebih hanya seorang perempuan, tentu saja aku tidak memiliki kepandaian sebesar apa yang Chou Sian Seng miliki, aku pun tak akan meminta kepada kalian berdua untuk membuka mantel, suaranya lebih dingin dari salju, tapi kuanjurkan kepada kalian berdua agar periksa dulu pintu dan jendela sebelum berangkat tidur, jangan sampai bila mendusin di tengah malam, tiba-tiba menjumpai dirimu sudah berbaring di atas permukaan salju, hijau membesi selembar wajah kedua orang tabib tersebut sesudah mendengar ucapan tersebut. Seandainya sorot metu seseorang dapat digunakan untuk membunuh orang, bisa jadi mereka sudah menggeletak mati di atas permukaan salju. Sekarang apakah kalian berdua sudah dapat dipersilahkan untuk enyah dari sini? Ini kata Go Wan lagi, silahkan enyah betapa kasarnya seseorang, bila pada dasarnya dia memang seorang yang berhati lembut, halus dan berbudi, maka dalam mengucapkan perkataan apapun, seringkali dia mendahului kata-katanya dengan kata silahkan. Chou Sian Seng, Go Wan kembali berkata setelah kedua orang tabib tadi angkat kaki, aku ingin sekali lagi mohon petunjuk akan sesuatu hal darimu, soal apa harap kau dan mereka semua enyah dari hadapanku, Chou Teng Le tidak memberikan reaksinya, bahkan sedikit reaksi pun tak ada malah tiada perubahan apapun di atas mimik mukanya. Sayang sekali, aku pun tahu bahwa kau tak akan enyah dari sini, Go Wan menghela napas panjang, kau adalah sahabat karib Sumat Chou Kun, saudaranya, tiada orang kedua yang bisa lebih akrab daripada kalian berdua. Di balik nada suaranya itu penuh mengandung nada sindiran dan ejekan, seperti tiap wu ketika berbicara dengan Chou Teng Le. Apalagi semua keberhasilan Sumat Chou Kun tergantung pada usahamu, dia tak lebih hanya sebuah boneka dengan empat anggota badan serta otak yang sederhana, tanpa kau, tak mungkin dia bisa peroleh kesuksesan seperti hari ini. Lalu dengan tertawa dingin Go Wan melanjutkan, paling tidak, kau tentu berpendapat demikian dalam hati kecilmu, bukankah demikian Chou Teng Le masih belum memberikan reaksinya, dia bersikap seakan-akan sedang menyaksikan suatu adegan dalam sebuah sandiwara yang menarik. Sudah barang tentu kau adalah seorang manusia yang luar biasa, sahabat yang hebat, karena kau telah mengorbankan segala galanya demi dia, kehidupanmu dalam dunia ini pun hanya karena dia, demi kesuksesannya, demi keberhasilannya menggetarkan dunia persilatan, menjadi Cong Piao Tau dari Piao Kiok terbesar, menjadi Toang Hiong yang paling disegani di kolong langit, tiba-tiba suara tertawa dingin dari Go Wan berubah bagaikan orang kalap, tapi, tahukah kau bagaimanakah kehidupan dari seorang Toang Hiong yang kau tunjang itu dibalik suara tertawanya penuh mengandung nada sinis dan menghina. Dia punya anak, punya bini, juga punya rumah, tapi sikapnya justru seakan-akan bukan anggota dari keluarga ini, padahal kekatnya dia belum pernah melewati hidupnya menurut Care dan keinginan sendiri, sebab dalam setiap tindakan, setiap masalah, kau lah yang mengaturkan segala sesuatu baginya, apa yang kau inginkan, dia harus melakukannya, bahkan untuk minum sedikit arak pun harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi, cukup tiba-tiba Chou Teng Lei menukas, perkataanmu sudah lebih dari cukup, betul, aku memang sudah bicara cukup, Go Wan menundukan kepalanya, sementara air matu jatuh berlinang. Apakah kau pun ada perkataan yang hendak disampaikan, hanya ada beberapa patah kata yang hendak ku tanyakan kepadamu, akan ku jawab, aku tak akan memberi kesempatan kepadamu untuk bersikap macam kau menghadapi orang lain, walaupun ucapannya masih kedengaran ketus, sesungguhnya hatinya sudah lembek. Ya, siapakah umat perselatan yang tidak mengenal Chou Teng Lei? Chou Teng Lei mempunyai seratus macam care untuk memaksa seseorang berbicara dengan sejujurnya. Lebih baik lagi bila kau pun cukup memahami akan hal tersebut, Chou Teng Lei berkata dingin, apakah sumat Chou Kun telah meninggalkan tiangan benar mengapa kau masih berusaha mengelabuiku sebab aku menyuruh dia melakukan perbuatan yang ingin dia lakukan sendiri, kata Gowan, aku adalah istrinya, aku percaya setiap orang yang menjadi bini seseorang pasti berharap suaminya dapat menjadi seorang lelaki sejati yang hidup bebas dan merdeka, serta dapat menentukan nasib sendiri, sejak kapan dia telah pergi malam tanggal 17, kalau dihitung sekarang, mungkin dia sudah sampai di Lok Yang, Lok Yang? Di balik sorot metu serigala Chou Teng Lei yang berwarna kelabu, tiba-tiba tersirap cahaya merah darah. Kau membiarkan dia pergi ke Lok Yang seorang diri. Apakah kau berharap dia pergi menghantar kematian kami adalah suami istri, mengapa aku harus membiarkan dia pergi menghantar kematiannya? Chou Teng Lei menatapnya lekat-lekat, lewat lama kemudian dengan nada suara yang jauh lebih tajam daripada sebelu dan jauh lebih beracun daripada sengatan kala beracun, sepatah demi sepatah dia berseru. Karena Quick Cheng Saban Khalid Chou Teng Lei berbicara dengan mempergunakan nada suara tersebut, paling tidak di dunia ini akan terdapat seseorang yang kena terhajar secara telat dan mematikan. Karena Quick Cheng walaupun bagi pendengaran orang lain kata-kata tersebut tidak mengandung arti apa-apa, namun bagi pendengaran Gowan justru seperti terpagut tular berbisa, bagaikan jatuh dari atas tebing yang beratus-ratus kaki tingginya. Ia tak mampu berdiri tegak lagi, wajahnya yang pucat dan kusut mengalami suatu perubahan yang sungguh tak terlukiskan dengan kata-kata. Tentu saja Chou Teng Lei tidak akan melepaskan kesempatan yang sangat baik itu dengan begitu saja. Selama beberapa tahun ini, Sumacau pun selalu tertidur terpisah kamar denganmu, menyentuhmu akapun tidak, suara Chou Teng Lei kedengaran lebih dingin dan kejam, padahal usiamu menjelang saat-saat bergairahnya bermain cinta, kebetulan juga di sampingmu terdapat Quick Cheng si pemuda tampan yang kuat dan berotot, apalagi pandai sekali merayu dan membuju. Sayang sekali dia telah tewas di Anghuaki, tewas di ujung golok Cubong, hingga batok kepalanya pun, cukup tiba-tiba golongan menjerit keras, ucapanmu sudah lebih dari cukup, sebenarnya aku tak ingin mengungkap kejadian ini, sebab aku tak ingin menyedihkan hati Sumacau kun, kata Chou Teng Lei lagi, tapi sekarang terpaksa ku utarakan, maksudku agar kau mengerti, tiada perbuatanmu yang bisa mengelabungi aku, itulah sebabnya bila kau ingin melakukan sesuatu perbuatan lagi di kemudian hari, haruslah bertindak kelewat berhati-hati, sekujur badan Gowan mulai gemetar keras. Sekarang aku baru mengerti, teriaknya dengan sorot meta penuh rasa benci dan dendam, kau sengaja mengirim Quick Cheng ke Anghuaki, karena kau menginginkan dia pergi menghantar kematiannya, karena kau sudah lama mengetahui akan rahasia hubunganku dengannya, mendadak ia menerkam ke depan, mencengkeram pakaian Chou Teng Lei sambil menjerit, ayo jawab, benar tidak? Benarkah begitu Chou Teng Lei hanya memandang dingin ke arahnya, lalu menggunakan jari tangannya untuk menghajar urat nadi pada sepasang tangan Gowan? Cengkeraman Gowan segera terlepas dan tubuhnya roboh ke tanah, tapi ia masih juga bertanya, benar tidak? Benar tidak? Benarkah begitu selama hidup dia tak akan mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, karena Chou Teng Lei telah pergi, pergi tanpa berpaling lagi, memandang sekejap pun tidak, seakan-akan dia dianggap kutu yang ditepiskan dari ujung bajunya, tak sedih untuk dipandang sekejap lagi. Seutas tali yang kuat dan panjang sudah dipasang di atas tiang pintu dalam sebuah ruangan. Gowan berdiri di bawah tali itu sambil memandang keluar jendela. Segulung angin berhembus lewat, terasa dingin dan menggigilkan tubuh. Hari apakah ini? Aku rasa tentu hari yang baik. Gumam perempuan itu seperti orang bodoh. Pelan-pelan ia membuat simpul di ujung tali itu. Sebuah simpul mati untuk tali penggantungan sendiri. Suasana dalam kota lok yang sangat ramai, terutama di jalan protokolnya, penuh dengan warung, toko, rumah makan dan pasar. Tapi kini, suasana jalan tersebut menjadi sepi, sangat lengang, seolah-olah menjadi kota mati. Bagaikan seorang manusia kuat dan sehat yang mati secara tiba-tiba, jalan itu menjadi mati, menjadi kota sepi. Pintu gerbang rumah makan sudah beberapa hari tak dibuka, meja penjaga babi di pasar pun tinggal bekas-bekas cincangan, di jalanan malah begitu sepi hingga tak nampak seorang manusia pun. Siapapun tak ingin melewati jalanan itu lagi, peristiwa tragis yang berlangsung di jalanan tersebut sungguh lewat banyak dan menggidikan hati. Hanya seekor anjing liar yang menggapai-gapaikan ekornya sedang menjelati bekas darah yang tak sempat dicuci bersih pada sela-sela lapisan batu cadas. Anjing liar memang tak pernah akan tahu darah di situ sebenarnya darah siapa. Kalau anjing liar tak tahu, si kulit kerbau tahu dengan pasti. Di sebuah jalan kecil yang lain, di dalam sebuah warung kecil milik Lotio, si kulit kerbau sedang membual. Kulit kerbau adalah julukan seseorang, sebab pemuda yang gemar minum arak ini bukan cuma pandai membual, kulit mukanya pun sangat tebal, lebih tebal dari kulit kerbau sesungguhnya. Sekarang dia sedang membual di hadapan seorang asing yang datang dari jauh, karena orang asing itu sudah mengundangnya meneguk bercawan-cawan arak. Yang dia bualkan sekarang adalah taget di berdarah yang telah berlangsung di luar jalan tong-toukeng tempoh hari. Bocah keparat itu benar-benar seorang bocah maknya yang hebat, aku si kulit kerbau betul-betul kagum kepadanya, kata si kulit kerbau berkau-kau. Maknya betul, memang bocah itu punya nyali, dia benar-benar tidak takut mati, si orang asing itu hanya mendengarkan dengan membungkam, kemudian membantunya memenuhi cawan araknya. Di kemudian hari aku baru tahu kalau bocah itu shikko, dia adalah sahabat karimnya si singa tua, si kulit kerbau membual lebih lanjut, naga memang pantas berteman naga, burung hong wajib berteman dengan burung hong, kalau tikus mah pantas berteman dengan tukang gang sir lubang. Perkataan ini aku baru merasa tepat sekali, hanya si singa tua baru memiliki teman yang hebat seperti dia, dari balik mati si orang asing itu memercik sekilas cahaya tajam, namun dia menundukkan kepalanya dengan cepat. Apakah kau juga hadir di sana waktu itu siapa bilang aku tidak berada di sana? Peristiwa macam ini tak akan ku lewatkan dengan begitu saja, si kulit kerbau tampak gembira, waktu itu kebetulan aku sedang sarapan di warung tehnya oh tua, kulihat bocah itu muncul dengan langkah lebar, biarpun di bulan dua yang berhawa dingin, dia hanya memakai baju pendek yang amat ringkas, sedang jubah panjangnya dibawa di dalam cekalan, kemudian baru ku ketahui rupanya pedangnya disembunyikan di bawah jubah tersebut, tiba-tiba si kulit kerbau bangkit berdiri dan melakukan gerakan dengan sumpitnya. Dengan gerakan beginilah, tahu-tahu pedangnya sudah menembusi ulu hati coa letua sedemikian cepatnya, sampai orang lain tak sempat melihat dengan jelas, dia menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, terusnya, siapapun tak menyangka kalau bocah tersebut betul-betul punya kehebatan yang luar biasa, sampai-sampai aku si kulit kerbau pun turut dibikin ketakutan, lalu semua orang beranggapan si bocah itu tentu akan dicincang menjadi berkeping-keping, siapa tahu dari tengah langit tiba-tiba muncul sesosok bayangan manusia, seperti, seperti panglima perang yang turun dari kahyangan saja, sengaja si kulit kerbau berhenti sebentar untuk meneguk araknya, kemudian sambil menatap si orang asing itu, dia berkata lagi, coba kau tebak, siapakah yang melayang turun dari atas langit itu, apakah si singa tua si kulit kerbau segera bertepuk tangan sambil bersorak, tepat sekali, memang dia yang datang, men bercerita dia semakin bertambah semangat, terusnya, bagaimanapun juga, singa tua tetap singa tua, walaupun nasibnya belakangan ini kurang baik, orangnya juga bertambah kurus, tapi begitu berdiri tegak, gayanya masih tetap sekeren singa jantan, sambil membusungkan dada dan menirukan gayanya cubong, si kulit kerbau berkata lagi, dia adalah sahabatku, bunuhlah aku terlebih dulu, kemudian tanya si orang asing itu, dingin, apakah saudara-saudara dari Chuala Toa tak ada yang berani mengusiknya, siapa yang berani berkutik? begitu si singa tua pasang gaya, tak ada yang berani berkutik lagi, tiba-tiba si kulit kerbau menghela nafas panjang, aaai, sebenarnya benar-benar tak ada orang yang berani mengusiknya, siapa tahu ternyata di situ hadir pula sejumlah anjing keparat dari luar daerah yang tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, mereka begitu berani mengusik si singa tua, orang dari luar daerah si kulit kerbau manggut-manggut, di kemudian hari aku baru tahu, rupanya kawanan bajingan telur busuk itu adalah pembunuh-pembunuh bayaran yang sengaja diundang oleh Chuala Toa. Sampai jumpa.